Memisah kasus kematian karyawati bank berusia 42 tahun, Ella Nurhayati, berlahan-lahan mulai menemukan titik terang. Polisi pun terus berupaya mengumpulkan barang bukti, serta memintai keterangan dari saksi-saksi termasuk saksi ahli, yaitu psikiater kembaran Kak Seto. Untuk mengungkap kasus pembunuhan karyawati bank, Ella Nurhayati, berbagai upaya dilakukan kepolisian termasuk menghadirkan kembaran Kak Seto sebagai saksi ahli dari psikiater anak. Beliau dihadirkan lantaran terdapat salah satu saksi berkebutuhan khusus, yaitu anak korban. Ditemui usai dimintai keterangan soal kasus pembunuhan Ella, Kamis malam, psikiater Kresno Mulyadi menerangkan, individu autistik pada intinya memiliki keterbatasan berkomunikasi. Pada dasarnya, individu autistik mengalami gangguan dalam berkomunikasi. Autistik bisa dibagi ke dalam tiga sektor, yaitu ringan, sedang, hingga berat. Penyandang autistik berat biasanya sama sekali tidak mampu berkomunikasi. Selain bermasalah dalam berkomunikasi, para penyandang autistik mempunyai masalah dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Penyandang autistik pun bermasalah dalam mengatur emosi. Penyandang autistik biasanya cepat marah dan gampang cemas, sehingga bisa disertai tindakan agresif seperti memukul, menggigit, menyakiti diri sendiri, bahkan melukai orang lain. Individu dengan gejala autistik bisa memunculkan emosi yang labil dengan berbagai pemicu, misalnya ketersinggungan yang menimbulkan semacam balas dendam. Kresno menegaskan, individu autistik harus mendapat perhatian khusus. Jika sudah menunjukkan gejala, sebaiknya dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti neurolog maupun dokter spesialis anak. Terapi dan obat yang diberikan bagi individu autistik harus berjalan dengan beriringan. Mereka mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan mungkin bisa, tapi kualitasnya tidak optimal, tapi kasus yang relatif berat. Karena obat itu spektrum yang luas, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Namun kasus yang berat mungkin sama sekali tidak mampu berkomunikasi. Ada kasus sedang atau ringan, seolah mampu berkomunikasi, namun kualitas komunikasi yang tidak optimal. Nah, di samping masalah komunikasi juga, gangguan dalam bahan sosialisasi. Apakah mau bergaul, tapi tidak optimal kualitasnya, atau sama sekali tidak mau bergaul. Yang berikutnya juga ada labilitas emosi, misalnya karmak marah, silahkan karmak cemas, dan sebagainya yang berkaitan dengan emosi, yang bisa disertai mempindahkan agresivitas. Dalam menangani kasus pembunuhan Ella, saat reskrim, Polres Cimahi terus bekerja ekstra, detail, dan berhati-hati, mengumpulkan data dan fakta, guna menguak misteri terbunuhnya Ella kepada publik. Dugaan sementara, pembunuhan dilakukan orang terdekat korban. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.